Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wabihi nasta'inu ala umuri duniawatin wassalatu wassalamu ala asrofi amdiyai wal mursadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu anak-anakku sekalian Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama walaupun melalui jarak jauh semoga perjumpaan kita senantiasa memberikan manfaat khususnya bagi anak-anak sekalian semoga menjadi anak-anak yang soleh yang sholikhah senantiasa berbakti mengakti kepada Allah dan berbakti kepada anak-anak sekalian eh pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah abasyah ya baik eh kita awali terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca suratul fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'him Iyadina siratal mustakim Siratan ladina anhamta alaihim Wa iyiril mahdubi alaihim walabdallin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Pada masa Umayyah. Ini anak-anak yang sudah punya buku pakek, nanti silakan dibaca-baca lagi. Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Pada Masa Umayyah. Nah, perhatikan ilustrasinya itu, banyak gambar ya. Ini gambar buku-buku. Jadi menunjukkan bahwa materi ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua agar semangat belajar. Ini buku-buku dalam perpustakaan. Jadi gambarannya kalau orang itu mau banyak membaca, maka dia akan bisa memahami dunia. Bahkan akhirat. Jadi orang bijak mengatakan, buku adalah jendela dunia. Jadi kalau Anda sering membuka buku, berarti Anda akan bisa melihat kehidupan dunia ini lebih nyata. Karena di dalam buku-buku ini banyak teori-teori tentang kehidupan, teori-teori tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana berekonomi, dan seterusnya. Nah, jadi pesan saya dalam materi pelajaran kali ini, tidak semata-mata kalian ingin mengetahui perkembangan ilmu di masa Umayyah. Tetapi sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita semangat belajar. Di musim pandemi seperti ini, sangat sedikit anak-anak yang mau serius belajar. Mereka rata-rata hanya mengedepankan nafsunya, mengedepankan kesenangan-kesenangan lahiriyahnya, bahkan lupa kadang-kadang kesenangan batiniyahnya. Kadang sholatnya lupa, ngajinya lupa, membantu orang tua lupa, berbapti kepada orang tua lupa, semata-mata hanya mengejar kepentingan duniawiyahnya yang sifatnya adalah materialistis. Seperti main game, ini boleh, saya tidak melarang, orang main game itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan lupa kewajiban yang lain. Jadi hidup itu tidak hanya main game. Hidup itu harus belajar pula. Ada yang protes, Pak, main game kan juga belajar, iya, belajar menghabiskan waktu yang sia-sia. Karena apa? Orang main game itu, kalau memang dia profesional, oke lah, sebagai mata pencaharian. Tapi berapa orang yang punya keahlian seperti itu? Kalau sekedar hanya main-main saja, saya kira jangan menghabiskan banyak waktu bisa Anda jadwal, ya. Jadi anak-anakku kelas 8, kalau Anda ingin main game boleh dijadwal. Tapi jangan 24 jam, setiap mata terbuka, handphone ada di tangannya yang dilihat game-nya. Handphone itu tidak salah. Tapi kitalah yang harus mengatur jadwalnya. Kita tidak menyalahkan handphone-nya, kita menyalahkan manusianya. Kenapa dia lupa, terlena, tidak mau belajar. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Pada bagian ini, atau peta konsep kita ini, yang tertulis adalah Daulah Umayyah di Damascus, Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Umayyah perkembangan ilmu pengetahuan, lalu pertumbuhan kebudayaan. Nah, apa hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan ini? Yang pertama, meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi anak-anakku sekalian, seorang Muslim itu tidak boleh meninggalkan belajar. Kalau Anda meninggalkan belajar, berarti Anda telah meninggalkan ilmu pengetahuan. Jangan salahkan orang lain menguasai dunia ini, dan umat Islam hanya menjadi penonton, karena umat Islam sangat rendah ilmu pengetahuannya. Jadi karena ilmu pengetahuannya rendah, maka otomatis. Pelakunya kurang terpuji, atau disiplinnya kurang. Itu karena ilmu pengetahuannya rendah. Dan hanya menuruti tanpa memikirkan logikanya bahwa hidup itu 24 jam. Hidup itu 24 jam. Berapa jam saya mengabdi kepada Tuhan? Berapa jam saya belajar? Berapa jam saya istirahat? Berapa jam saya bersenang-senang? Harus ada porsi. Tentu di pelajaran yang lain, mungkin bimbingan konseling ya, anak-anak sudah diajarkan bagaimana menata jadwal hidup. Mulai dari bangun tidur, sampai tidur kembali. Itu anak-anak harus bisa memetakan, bisa membuat konsep, berapa jam saya harus belajar. Jadi belajar memang tidak semata-mata membaca buku, betul. Anda mendengarkan tausiah di YouTube, boleh. Anda membaca quote-quote orang-orang hebat, orang-orang di IG, atau di mana. Itu juga bagian dari buku. Tapi yang penting, Anda harus punya semangat untuk belajar. Nah, ketika orang itu punya ilmu pengetahuan, seperti waktu dulu kita kelas 7 ya, dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jadi, bahkan di dalam Az-Zumar ya, kalau nggak salah, samakah orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Tentu beda. Itu bahasanya yang lain, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi kalau orang tidak berilmu itu cepat marah ya, sumbu pendek kata orang-orang. Jadi orang itu kalau ilmunya rendah, biasanya itu suka marah. Tapi kalau orang ilmunya tinggi, marahnya itu terarah. Bukan marah karena kebencian, bukan marah karena tidak dapat bagian rejeki. Marahnya orang berilmu itu biasanya untuk mengajak orang lain supaya lebih baik. Tapi memang sebenarnya ya salah. Kalau ngajak kok dengan marah-marah ya. Ngajak itu mestinya dengan ramah-ramah. Jangan marah-marah. Jadi ajaklah orang itu dengan ramah-ramah. Kecuali kalau memang dia menentang ajaran kita dengan memusuhi, membawa pedang, kita harus membela diri. Itu beda lagi ya. Nah, supaya ilmu pengetahuan kita, setelah kita mencinta ilmu pengetahuan, maka kita harus semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Semua tidak terkontrol ya. Guru tidak bisa mengontrol hasil pekerjaan murid setiap saat. Kecuali kalau kita ketemu di sekolah ya. Kalau kita ketemu di sekolah, kita bisa cek catatannya, kita bisa cek pemahamannya. Kamu sudah membaca buku ini, buku ini, apa yang dimaksud dengan ini, nah itu bisa. Tapi karena kita tidak pernah ketemu ya. Kadang-kadang suruh komentar di YouTube saja, masih aras-arasan ya. Masih aras-arasan. Masih malas-malas ya. Nah, saya kira nanti tetap saya lebih nyaman dengan kita upload saja ya, video-video ini di YouTube, supaya kalian bisa belajar lagi ya. Mohon maaf yang kemarin lusa, belum kita upload ya. karena keterbatasan waktu dan banyak kesibukan yang lain, tentu nanti akan kita upayakan. Linknya juga akan kita berikan kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mendengarkan kembali penjelasan-penjelasan saya. Lalu, supaya orang itu percaya diri. Orang itu kalau ilmunya tinggi, orang itu punya banyak pengetahuan. Kita itu percaya diri. Pede. Lalu, siap menghadapi tantangan. Jadi pantang menyerah. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Mudah loyo, mudah lentruk ya. Jadi, tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan problem. Bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, orang itu kalau pinter, orang yang selalu memberikan solusi. Orang itu kalau pinter, ciri-cirinya orang pinter itu, kehadirannya itu memberi solusi. Tidak bikin ruwet. Tidak sampai anggel-anggel. Anggel, teman keturannya. Itu berarti ilmunya rendah. Tapi kalau orang ilmunya tinggi, dia itu mudah memahami orang. Orang marah-marah, dia itu hanya tersenyum saja. Itu orang pandai. Karena saya pernah belajar sama beberapa profesor, waktu saya kuliah dulu. Dan beberapa profesor itu masih menjadi teman saya. Beliau itu cuma senyum-senyum saja kalau ada orang ngomong. Apalagi omongannya salah ya. Senyum-senyum saja. Nah, itu luar biasa. Itu cirinya orang pinter. Cirinya orang pinter itu bukan sungguh pendek ya. Ada orang ngomong. Saya pernah punya pengalaman ya. Namanya Profesor Munir Mulkan. Beliau itu salah satu tokoh yang sekarang tinggal di Yogyakarta. Saya pernah mendampingi beliau perjalanan dari Surabaya sampai ke Kemalang. Jadi satu mobil, satu job. Saya ngobrol terus. Saya tanya-tanya. Prof, Anda itu kan banyak dihujat orang. Anda itu banyak dikatakan orang begini, begini, begini. Bagaimana? Beliau dengan senyum saja. Biarkan saja, Mas Jemati. Orang seperti itu kan tidak tahu kita. Kalau orang tidak tahu kita, mengapa kita harus ribut dengan dia? Ya, biarkan saja dia mau ngomong apa. Hebat itu. Berarti orang yang sudah punya ilmu, ciri-cirinya, ya itu. Orang-orang yang mudah, memahami orang, mudah menerima kritik, ya. Tidak mudah marah. Kemudian yang terakhir, tekun dalam belajar, ya. Anak, jadi setelah Anda nanti membaca buku ini, ya. Setelah membaca bab ini, saya berharap Anda tekun belajar. Mengapa Anda tekun belajar? Karena Anda akan ditunjukkan nama-nama tokoh, ya. Nama-nama tokoh yang keren, yang memahami ilmu pengetahuan. Ya, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli fisika, ada yang ahli kimia. Nah, kalau kita sudah tahu nama-nama tokoh seperti itu, bukan untuk sekedar dikagumi. Tapi Anda harus mencari tahu, mengapa orang ini kok bisa ahli di bidang ini? Mengapa orang ini kok ahli? Akhirnya Anda akan mencari tahu. Nah, itu harapan kita ke depan setelah Anda belajar materi-materi ini, ya. Jadi, itu dulu anak-anak yang bisa saya sampaikan, ya. Nah, ini ternyata anak-anak masuknya pada telat, ya. Jadi, saya berharap nanti saya share saja di YouTube, ya. Sampai hari ini baru 12 anak. Jadi, hanya 12 anak yang mengikuti tatap muka ini, ya. Atau pelajaran langsung secara daring ini. Nah, nanti lebih baik kita share lagi di YouTube, ya. Supaya anak-anak bisa mempelajari lebih ini hanya ada siapa ini? Nadia, Dianti, Wulanrohi, Mawati, ya. Bagus, Wicaksono, Aldila, Joabbar, Nazila, Nirmala, Indra Karisma, Fiona, Emriski, ya. Vino Ardi. Hanya ini saja. Anakku Dewi tambang rungoknya yang buru ini, ya. Nggak lihat, ya. Tapi tetap harus belajar. Ya, dia sengaja tidak mau masuk ke Zoom karena kentean paket. Mosok sampai kentean paket, rerek, di main begin, balik. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang belum mendengarkan sejak awal, nanti saya upload di YouTube, ya. Dan ini saya absen sebentar, ya. Diam sebentar, jangan keluar. Saya screenshot, ya. Nah, baik, anak-anak sekalian. Saya kira demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita bersama-sama. Atau ada yang mau bertanya? Halo? Silakan mic-nya dibuka kalau mau bertanya. Ada apa tidak? Halo? Tidak ada yang bertanya, ya. Halo, Pak. Ya, silakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Lu, tak pikir mau bertanya. Semuanya dibuka. Mic-nya bisa nggak membuka mic masing-masing, ya? Nah, baik. Jadi, mari kita tutup bersama-sama kalau tidak ada pertanyaan. Jadi, tugasnya nanti sekali lagi nanti saya akan kembali share ke YouTube, ya. Ternyata banyak yang tidak mendengarkan dengan baik. Karena mungkin tidak masuk di sini, ya. Sehingga nanti anak-anak komentarkan resumenya seperti biasa saja, ya. Resumenya seperti biasa. Buka YouTube. Nah, karena kalau keempatan sudah mendengarkan sejak awal, kan pasti tadi sudah catat-catat. Sudah mencatat-catat. Jadi, intinya pada materi kita hari ini itu satu, kita ingin memahami sejarah Bani Umayyah. Bani Umayyah. Nanti di dari bahkan itu Anda bisa melihat resumenya di situ saja. Dari bahkan itu saja. Jadi, Bani Umayyah itu pernah di Andalusia, pernah di Damascus, dan seterusnya, ya. Saya kira demikian, anak-anak. Semoga bermanfaat pelajaran kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kapal-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa aduhu'ulaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.